Kita memulai dengan sebuah pertanyaan Untuk bisa dibahas bersama Kalau kita ditanya Kepijaksanaan 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 yang ada dalam agama Buddha itu Pada intinya apa yang dimaksud Ke arah mana Kepijaksanaan itu menjurus Atau apa yang menjadi kandungan Kepijaksanaan itu Bagaimana kita menjawab Ya silahkan Terima kasih Bante Wandami Bante Saya mencoba untuk Menjawab untuk makna kebijaksanaan di dalam agama Buddha Bahwa kebijaksanaan Yang harus kita cermati di sini adalah untuk menyadari Bahwa sesungguhnya Tubuh ini kotor Ketika kita tahu tubuh ini kotor Apakah kita masih Suka dengan tubuh ini Ketika kita tidak Apakah kita akan melekatinya Tentunya tidak Dan itu adalah ketidaksukaan Yang harus benar-benar kita sadari Dengan pencapaian Bahwa kita harus Merenungkan Bahwa tubuh yang kotor ini Dengan kebijaksanaan itu sendiri Baik Ada yang lain Silahkan Ya silahkan Luar biasa Terima kasih Bante Wandami Bante Kebijaksanaan Menurut saya adalah Ketika Batin kita Dalam kondisi yang Bening Sehingga bisa melihat dengan jelas Mana yang kotor Dan mana yang bersih Oke Terima kasih Bante Baik silahkan Bajuk sana Ya Wandami Bante Kebijaksanaan disini adalah Mengerti Segala sesuatu Sebagaimana Apa adanya Maksudnya bagaimana Sebagaimana adanya Maksudnya apa Ya seperti tadi Yang kotor adalah Kotor Yang bersih adalah bersih Oke baik Wandami Bante Jawabannya Itu Sana Sana Ya Wandami Bante Kepijaksanaan Yang dimaksud disini adalah Kita memiliki Pengetahuan Wijah Bante Pengetahuan tentang Hukum kebenaran Dhamma Hukum kebenaran itu Maksudnya apa Para mata sacak Bante Seperti yang Bante Urekan kemarin Apa yang diudahkan kemarin Bisa melihat Kubu ini Kotor Oke baik Jawab kotor bersih juga Tidak 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 Soalnya semuanya kotor bersih semua Saya berharap ada jawaban yang lain Ijin bicara Bante Proses itu Itu kalau dalam istilah Damanya disebut apa itu Upada titik bangga Upada titik bangga Itu kebijaksanaan diperoleh dari mana itu Dari Medit Dari Cita Bawana Ada literatur yang mendasari Ya melihat proses itu Tidak ada literatur yang mendasari dari suta apa Saya belum mencari sih Bante Belum Baik Makasih Bante Cukup ya Sudah ngopi belum? Sudah ya Yang Buddha Yang Sebelumnya disebut sebagai bodhisattva Mendapatkan sematan Buddha Itu karena kebijaksanaan yang beliau capai Bukan kesucian beliau Bukan kewelas asian beliau Dan kebijaksanaan yang dimaksud Apa kebijaksanaan itu artinya? Permisi dulu Angkat tangan Melihat segala sok dengan cemerlang Bante Bagus Kemampuan melihat secara cemerlang Melihat secara eksklusif Melihat Sebagaimana Adanya Tetapi Melihat Sebagaimana Adanya ini Patut Di Mengerti dengan baik Jadi Mengerti atau melihat sebagaimana adanya Melihat bunga sebagai bunga Ini adalah melihat sebagaimana adanya Betul begitu? Salah Melihat manusia sebagai manusia Betul begitu? Ini manusia Ini hewan Ini orang tua Ya memang semua tidak akan lepas dari persepsi Ini Nah Bagaimana? Melihat manusia sebagai manusia Melihat sebagaimana adanya Melihat segala sesuatu yang tidak bisa dipertahankan Ya Anicca Anicca Mengandung kelapukan Mengandung kelapukan Ya Atau muncul proses padam Oke Satu Yang lain Jadi melihat ini sebagai Keberadaan Melihat bunga sebagai bunga Melihat manusia sebagai manusia Silakan Sebagai perpaduan unsur Maksudnya apa? Melihat manusia juga begitu Ya Satu Sebagai Kalau manusia sebagai pancakandanya Sebagai pancakanda Yang berkondisi Yang berkondisi Arti berkondisi apa? Artinya itu muncul kalau ada kondisi Kondisi artinya apa? Keberadaannya Keberadaan Berkondisi artinya berkeberadaan Maksudnya Yang mendukung keberadaannya itu Berkondisi Berkondisi itu yang pendukung keberadaan itu Kalau tidak ada pendukung keberadaan itu Tidak 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 terjadi Menggunakan bahasa asing Maksudnya persyarat itu apa? Membutuhkan satu kondisi lain yang Kondisi itu apa? Penyebab Ya 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 ini memang ini Pak namanya Permisi mengejar begini Setuju enggak? Harus setuju ya Ya Kita menggunakan istilah asing Berkondisi Kondisi apa? Kondisi kalau diterjemahkan Bersyarat Apa? Kondisi artinya keberadaan Not make sense Tidak memberikan makna apa-apa Segala yang berkondisi adalah Segala yang berkeberadaan Makna yang terkandung di dalam itu apa? Begitu loh Kalau menggunakan berkondisi Dan kondisi itu Kondisi itu apa? Kondisi Apa itu? Membutuhkan Yang tadi dikatakan Prasyarat Atau faktor pembentuk Namanya berkondisi Jadi Apa itu Kondisi 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 Betul enggak? Jika Jika ada ini Ada ini Akan ada itu Ini namanya Kondisi Kondisi Jadi kita Menggunakan Sadapan Terus Sadapan itu Punya konotasi Yang kita gunakan Konotasi yang justru Tidak benar Dan tanpa Menjadi Tidak bermakna Baik Kembali pada Tadi itu Apa yang disebut dengan Melihat Sebagaimana Adanya Adalah Melihat manusia Bukan manusia Melihat dewa Sebagai yang bukan dewa Melihat mata Sebagai yang bukan mata Melihat Melihat winyana Sebagai yang bukan winyana Melihat pancakanda Sebagai yang bukan pancakanda Melihat nibbana Sebagai yang bukan nibbana Soalnya Kalau sampai Melihat itu Sebagai yang itu Akan muncul Persepsi Muncul Sanya Ada onggokan Ada inti Ada diri di sana Ini melihat Sebagaimana adanya Tetapi Tidak melulu pada Sebagai yang tidak ada diri Meskipun ini adalah Idealnya Puncaknya Masih ada Melihat sebagai yang Senantiasa Mengalami Kepadaman Atau duka Dan Sebagai yang Selalu mengalami Kemunculan dan Kepadaman Atau ketidakkekalan Sebagaimana Tadi Dikatakan Yaitu Kemunculan Keberlangsungan Dan Kepadamannya Jadi Yang disebut Buddha Menjadi Menjadi punya Sebutan Buddha Karena Kepijaksanaannya Dan Kepijaksanaan ini Bukan lain Kecuali Adalah Satu saja Yaitu Empat Kebenaran Arya Harus Diingat Sebagai Umat Buddha Ini Mestinya Semacam Apa ya Ungkapannya Itu Mati Di Ardangkal Yalah Kita sering Menjelaskan Empat Kebenaran Arya Empat Kebenaran Arya Sebagai Hal yang Sesuatu Yang istimewa Dalam Ajaran Buddha Tetapi Saat Kita Ditanya Menjadi Terlupa Untuk Untuk Mengangkatnya Jadi Jadi Kalau Ditanya Kebijaksanaan Dalam Agama Buddha Itu Apa Empat Kebenaran Arya Kebijaksanaan Ini Perlu Diapakan Kenapa Dikembangkan Dikembangkan Dasarnya Apa Bahasanya Kebijaksanaan Itu Adalah Hal Yang Patut Untuk Dikembangkan Yang Harus Dicapai Itu Apa Yang Harus Dicapai Itu Adalah Wimuti Terbebasan Betul Jangan Bilang Yang Patut Dicapai Itu Kebijaksanaan Salah Kebijaksanaan Itu Untuk Dikembangkan Yang Menjadi Alat Untuk Mencapai Kebebasan Jadi Kita Menjawab Segala Sesuatunya Itu Bukan Mengambang Atau Apa Ya Ada Ketegasan Dalam Apa Namanya Dokterinal Dokterinal Agama Buddha Kita Ada Kejelasan Apa Apa Dan Sebagainya Tuka Adalah Untuk Ditengarai Betul Ya Tuka Adalah Untuk Ditengarai Untuk Diketahui Maksudnya Mengapa Untuk Ditengarai Jika Tidak Menengarai Duka Bagaimana Kita Itu Punya Greget Untuk Memadamkan Duka Betul Ya Kalau Kita Tidak Tidak Menyadari Oh Ini Loh Duka Ini Sang Buddha Yang Kedua Adalah Duka Samudaya Artinya Apa Duka Samudaya Duka Duka Samudaya Atau Duka Samudaya Arya Saca Itu Adalah Penyebab Duka Yaitu Kamatan Hak ön Tidak Sudah Duka Pasti Kita perlu menilai kata Samudaya. Kemarin sudah disebut ya? Oh, ya betul-betul. Oh, mirip-mirip-mirip. Samupada. Tapi sebetulnya sama artinya. Matahari terbit itu namanya matahari sedang berbudaya. Budaya. Biasanya kalau dalam agama Buddha itu pasangannya dengan apa? Buddha ya, pasangannya dengan? Dengan waya. Dengan waya. Yang lain bisa jawab benar. Karena melihat layar. Jadi waya artinya apa? Tadi itu loh, Romo. Apa itu? Kemunculan dan kepadaman. Ubaya muncul, waya padam. Jadi, ubaya ini artinya apa tadi? Kemunculan. Sang artinya adalah sepenuhnya atau bersamaan. Ya, di sini kita cukup menerjemahkan Samudaya itu kemunculan. Jadi, duka Samudaya di sini artinya apa? Kemunculan duka. Kenapa? Ada kata faktor enggak di situ bahasa palingnya? Ya, jangan terbiasa dengan kemudian menambah-nambahi sendiri. Soalnya ini sebab itu. Sebab. Nanti lari. Begitu loh. pengunculan penderitaan. Jadi, jangan lagi mengatakan bahwa Arya Saca itu adalah sebab duka. Tidak ada dasar. Apa yang ditemukan Sang Buddha? Bahwa keberadaan duka ini sesuatu yang memang sedemikian rupa tanpa kemunculan, tanpa kepadaman atau sesuatu yang terdapat kemunculannya? Ya, tentu. Sang Buddha menengarai bahwa keberadaan duka ini ada kemunculannya. Tidak lain adalah kemunculan kegandrungan. Tidak lain adalah kemunculan tanha. Ini kalimat seperti ini perlu diingat-ingat. kemudian yang kinci semudaya damang sebanteng niroda damang. Ini kalimat ini ada di mana? Pernah? damang cakab apapun barang apapun terdapat kemunculan secara wajarnya atau secara alamiahnya, secara naturalnya, segalanya itu terdapat kepadaman secara wajarnya atau alamiahnya pula. Jadi, jika duka itu terdapat kemunculannya dengan adanya doktrinal, pernyataan doktrinal seperti ini, buka itu semestinya ada kepadamannya atau tidak? Nek? Ada. Karena apa? Karena ada munculnya. Kepadaman penderitaan itu intinya itu kepadaman apa sih? sangat tepat. Kalau kemunculan duka itu tidak lain adalah kemunculan kegandrungan. Tanha. Kepadaman penderitaannya, kepadaman kegandrungan itu sendiri muncul kemudian sajak ketiga duka nerota. nah, untuk mencapai atau merealisasi untuk merealisasi sajak ketiga duka nerota ini ada formulasi yang disebut dengan sang jalan. Disebut jalan tengah juga bisa. Disebut juga jalan area juga bisa. tidak lain diawali dengan punya pandangan benar. Jika duka itu adalah untuk ditengarai duka semudaya untuk diapakan? Untuk disingkirkan, untuk dilenyapkan, untuk diberantas. Duk kak tukang tak rinyayang. Pak sahab rinyayang. Perlu tidak ditulis? Jadi, kalau duka itu adalah sesuatu yang patut untuk ditengarai, dikenali, duka samudayu, yaitu kemunculan duka patut untuk dilenyapkan. paha tabba. Duk gak ni roda kepadaman penderitaan, sesuatu yang patut di duka ni roda gamini pati pada sajak keempat sebagai hal yang patut untuk di bah we tabba. Kata kerja kata bendanya adalah bawana. Pengembangan. Duk ni roda gamini pati pada yang harus dikembangkan. Duk ni roda gamini pati pada itu apa? Apa? Panya sila dan semadi. Jadi panya ini untuk diapakan? Dikembangkan. Di sini ini adanya. Banyak sila semadi tidak lain adalah rangkuman untuk apa? Jalan Melia Bernyata 8. Yang pertama apa? Pandangan mati. Pandangan benar. Luar biasa. yang menjawab pandangan benar itu tolong angkat tangan. Wah. Salah satunya menjawab yang dimaksud pandangan benar itu apa? Menurut Karma dan Wipaka lanjut yang lain. Pandangan benar itu memiliki pengetian yang benar bantai tentang muncul timbulnya segala sesuatu. Yang lain. Pandangan benar tentang Anicadu dan Anata. yang lain. Siap benar benar dan caranya mencakup mengakui adanya alam dewa mengakui adanya dana berbakti pada orang tua lanjut lanjut tahu yang baik dan yang benar lanjut lanjut memiliki pemahaman dan pengertian terhadap empat kebenaran mulia lanjut 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 melihat sebagaimana adanya melihat sebagaimana adanya seperti tadi mengatakan bahwa manusia adalah sebenarnya bukan manusia sebenarnya apa gabungan manusia bukan manusia itu adalah sesuatu yang berserat yang bergabungan daripada atom-atom sebenarnya berarti kita mengerti menyadari mengakui keberadaan atom sebagai dasar sebagai dasar sebagai yang berinti tidak tidak kalau misalnya manusia juga tidak berinti atom juga tidak berinti apa dasarnya kita mengatakan sesungguhnya adalah atom ya Bante jadi pandangan benar disini adalah dengan memahami adanya duka dengan memahami adanya duka ya sebab duka dan juga akhirnya duka itu mana ada sebab duka nah disini disini dalam arti pandangan ini kita sudah memahami melihat bahwa duka itu memang adalah adalah sebab dari segala yang kita alami jadi dengan dengan seperti itu pandangan kita akan muncul ya tanpa kalimat romo sendiri itu susah untuk mengerti apa yang dimaksud coba mengantarkan sekali lagi bahwa segalanya itu gimana jadi pandangan benar disini adalah seseorang yang sudah memahami mengenai duka ya kan duka ini apa duka ini adalah yang tadi ada usia tua sakit dan kematian ya kan nah dimana juga disitu ada sebabnya kenapa seperti itu dan bagaimana untuk mengatasi seperti ini juga dicarikan dengan akhir dari pada duka nah dengan kita bisa intinya intinya apa intinya adalah empat kebenaran area ya selesai oke cukup hanya tadi mau koreksi kebenaran area kedua jangan katakan sebab duka kemunculan duka saya enggak tegang harus pasang mood dong ya pasang mood kalau pasang moodnya itu kita sedang berbicara tentang ketepatan jadi wajahnya harus sinkron ya dua orang yang patut diapresiasi pandangan benar tidak alen adalah mengerti empat kebenaran area ini baru pengantar sudah makan waktu lumayan ini kita dihadapkan dengan satu pernyataan yang lain bahwa seseorang yang telah menembus keberadaan tidak ada diri tidak ada inti sesungguhnya pada segala fenomena sesungguhnya itu adalah kebijaksanaan yang tertinggi pernyataan ini bisa kita setujui tidak bahwa pencapaian tertinggi baru bisa dicapai setelah seseorang itu mengerti sebagai yang tidak ada inti tidak ada diri ini ini adalah titik kebijaksanaan ini kita setuju tidak setuju siapa yang tidak setuju angkat tangan tidak ada kalau tadi setuju juga bahwa empat kebenaran area adalah kebijaksanaan tertinggi terus bagaimana dengan anata ini dari mana datangnya mengatakan sebagai kebijaksanaan tertinggi belum baru dikomentari ya jika memang berani untuk jawab ya silahkan hanya pertapa kondanya yang mencapai arahat baru setelah mencapai sota panah baru kemudian setelah sang buddha menyampaikan apa anata anata lakanasuta baru keempat pertapa yang lain mencapai sota panah korelasinya apa dengan jawaban tadi pertanyaan tadi karena pada waktu penyampaian anata lakanasuta lebih jelas itu enggak itu itu betul tetapi korelasi itu ini loh kita sedang berbicara antara empat kebenaran Arya dan anata itu loh itu kan bagaimana kita mengerti dua entitas yang berbeda kan yang satu dikatakan kebijaksanaan tertinggi tetapi yang satu juga iya yang namanya tertinggi kan mestinya hanya satu iya betul cuma satu datang dari mana itu anata itu dan kita mengamini juga menyetujui bahwasannya nibbana bisa ditembus apabila sudah merealisasi dengan ya ketidakadadirian mengerti sebagai yang tidak ada diri tidak ada inti yang kekal abadi bagaimana ini baik gak usah tunggu jawaban kembali pada tukang tukang semudaya tadi mana nah bahwasannya nah ini tukang tukang Arya Sajang kebenaran Arya bahwa demikian ini adalah tukak singkatnya bahwasannya kelekatan terhadap pancakanda apa eh 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 singkatnya kelekatan yang bersebab pada pancakanda adalah tukak sanggitena pancubadana kan 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 do sanggitena secara singkatnya pancakupadana adalah pancakupadana kan adalah tukak pancubadana kan dha tukak sanggitena pancubadana kan dha tukak secara singkatnya kelekatan yang bersebab pada lima gugusan adalah tukak jika tukak ini ada kemunculannya yaitu tukak samudaya secara pernyataan doktrinal segala sesuatu yang wajar mengalami kemunculan segala sesuatu itu pula mengalami kepadaman sehingga tukak ini ada kepadamannya juga jika ada kemunculannya dan kepadamannya dari sini sudah paham belum bahwa tukak itu punya ciri apa apa muncul dan lenyap itu apa anicah di sini kita akan mendapatkan penyimpulan seperti ini tukak adalah anicah jika kita menerjemahkan tukak samudaya itu secara benar yaitu kemunculan kemunculan tukak kalau kita menerjemahkannya sebab tukak tidak akan tersimpulkan yang namanya anicah itu yang satu mengatakan sebab yang satu mengatakan kepadaman nyambung tidak keduanya itu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan sebagai yang tidak kekal tidak nyambung ini loh alasannya dari salah menerjemahkan kemudian apa tak jadinya itu rusak semua pemahaman kita untuk mendapatkan anicah sannya yaitu mengenali sebagai yang tidak kekal keberadaan keberadaan empat kebenaran area ini untuk mendapatkan anicah sannya mengenali sebagai yang tidak kekal jadi kebenaran area ini dimaksudkan untuk memahami sebagai yang anicah anicah dalam sebab anicah dalam sebab tidak kekal muncul pengenalan sebagai yang tidak mampu bertahan atau tidak mampu ditahan tukak tukak artinya keberadaan yang sulit bertahan tuk artinya sulit kak itu satu partikel yang mengandung makna berlangsung atau yang menyandang yang menyangga atau bersangga jadi sulit disangga sulit ditopang sulit berlangsung yaitu apa padam 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 betul ya karena sesuatu itu anicah tidak kekal dalam arti setelah muncul itu padam semua keberadaan apa namanya bentukan bentukan itu bagaimana bisa bertahan tidak tidak bisa bertahan keberadaan tidak bisa bertahan itulah bahasa Indonesia untuk istilah Pali Dukkak Anice Dukkak Sanya ya siapa yang sering atau senang lihat-lihat suta di tipitaka berbahasa Pali bisa search Anice Dukkak Sanya itu bagaimana ada di mana nah jika sesuatu itu mengalami kepadaman 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 karena tidak mampu bertahan ketika sesuatu itu muncul sebagai sebuah onggokan tampak sebagai sebuah onggokan tampak pula inti atau diri sesuatu itu esensi sesuatu itu tetapi setelah sesuatu itu mengalami kepadaman sesuatunya itu persepsi inti yang ada pada benda itu ikut padam tidak hilang juga jika ternyata yang namanya inti itu ternyata adalah muncul padam muncul padam mengikuti kemunculan dan kepadaman bentukan itu masih bisakah disebut sebagai inti itu namanya anatta karena kepadaman kepadaman ini muncul pengenalan sebagai yang tidak ada diri jadi kita mengerti anatta itu dari mana kita mengerti anatta dari mana dari empat kebenaran aria yang sedang kita pertentangkan tadi kebijaksanaan tertinggi itu apa empat kebenaran aria atau anatta ada pernyataan bahwa sebelum seseorang merealisasi keberadaan ketidak ada diri atas segala fenomena sebelum itu dicapai maka dia belum bisa dikatakan mencapai nibbana ini adalah bagian dari kebijaksanaan tertinggi dan itu adalah bagaimana itu bisa diterima tidak bisa terus tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan tertinggi adalah empat kebenaran aria soalnya antara kebenaran aria dan anatta ini bukan hal yang berbeda jika kita tidak mau bisa menyambungkan ini mengkotak-kotak ini kebenaran aria ini tilak hana ini bujangga ini bala ini samsara ini batisya samupada pemahaman kita tidak kemana-mana tentang agama buddha semuanya ada kaitannya dan sumbernya ada di empat kebenaran aria mengapa saya membahas seperti ini oleh karena sedang membahas tentang mipas sana untuk mengerti cipta bawana pengembangan batin dari sisi pandangan terang mipas sana seseorang perlu mengenali keberadaan sebagai yang tidak kekal yang tidak mampu bertahan dan yang tidak ada diri tidak ada inti yang kekal dan ini tidak lain adalah lanjutan dari pemahaman kita terhadap empat kebenaran aria yang merupakan puncak kebijaksanaan sang buddha sehingga jika seseorang mampu melihat segala hal apapun sebagai yang tidak ada diri termasuk termasuk melihat empat kebenaran aria itu sendiri sebagai yang tidak ada diri itulah keberadaan nibbana dicapai kita harus mengerti empat kebenaran aria itu juga anatta dan berbicara tentang empat kebenaran aria tidak ada satu hal apapun di alam semesta baik yang berupa bentukan ataupun yang bukan berupa bentukan yang tidak tercakup dalam empat kebenaran aria ini apapun yang di alam semesta ini dengan mengerti empat kebenaran aria dengan mengerti kemunculan dan kepadaman dengan mengerti sebagai yang tidak mampu bertahan dengan mengerti sebagai yang tidak ada diri inilah yang menjadi menjadi apa namanya bahan yang sangat sangat fundamental untuk mencapai kepadaman penderitaan secara benar apa yang kita sebut contohnya misalnya coba sebut saja semuanya itu ya misalnya termosnya itu coba diangkat itu wah yang cantik itu mengerti termos itu mengerti apa diantara empat itu itu duka duka samudaya duka niroda duka niroda gamini petipada duka samudaya itu apa kemunculan dari kegandrungan iya karena adanya kegandrungan akan termos itu keberadaan itu botol itu adalah apa sebagai apa botol itu sebagai sebagai kemunculan duka atau sebagai kepada mantuka atau sebagai duka atau sebagai jalan menuju ke kepada mantuka sebagai kemunculan duka sebagai tanha betul kalau botolnya itu sebagai kemunculan duka menggandrungi botolnya itu sebagai apa menyenangi botolnya muncul keserakahan terhadap botol sebagai apanya itu sebagai loba nah dalam kebenaran Arya itu sebagai apa duka duka samudaya jangan katakan penyebab tidak ada disini karena kegandrungan kemunculannya ini menyebabkan gandrung ya adanya kegandrungan akan termosin ini keberadaan botol keberadaan manusia keberadaan keberadaan surga keberadaan neraka keberadaan dewa semuanya adalah duka sebagai sesuatu yang patut untuk di kenali harta adalah duka kemiskinan juga duka kekayaan juga duka dan duka itu ada kemunculannya tidak lain adalah menyenangi menggandrungi atau membenci membenci itu karena didasari oleh kegandrungan juga kalau tidak ada kegandrungan akan tidak ada kebencian oh bahwasannya keberadaan tidak punya kegandrungan pada botol sesungguhnya adalah keterbebasan dari duka mengerti sebagai ini adalah sacak keberapa sacak ketiga berusaha punya mengerti apa sih yang disebut dengan kebijaksanaan itu dalam agama buddha tidak lain adalah mengerti empat kebenaran aria oh inilah pemahamannya duka duka samudaya duka niroda duka niroda gamini patipada oh duka semudaya begini duka samudaya begini masing-masingnya artinya apa dikembangkan sedemikian rupa terus dengan semangat mengembangkan kebijaksanaan keberadaan pengembangan kebijaksanaan ini sebagai apa duka niroda gamini patipada dan selain dari keempat faktor atau poin dalam empat kebenaran aria tidak ada apapun yang bisa dipakai sebagai penggolongan jika sesuatu itu menyenangkan dan yang menyenangkan itu tidak mengalami perubahan tidak mengalami kerusakan tidak akan lepas dari kepemilikan sesuatu itu timpal tidak setimpal tidak untuk digemari untuk dilekati tidak setimpal jawab siapa yang jawab tidak setimpal langkah tangan telah mendengar dengan baik belum pernyataan saya jika ada sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu tersebut tidak mengalami perubahan tidak mengalami kerusakan tidak akan lepas dari kepemilikan kita setimpal tidak untuk dilekati untuk digandrungi alasannya apa tidak boleh dilekati sesuatu itu menyenangkan nah menyenangkan itu mendatangkan kesenangan tidak iya terus kita bisa mendapatkannya dan tidak akan berubah apa salahnya disitu menekati kenapa sesuatu yang kita lekati itu tadi menimbulkan tidak enak penderitaan maka walaupun itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak berubah kita lekati kita masih masih ada apa melekat melekat itu yang tidak baik terima kasih maksud banget ini bana barangkali ya ya jadi mau ini hanya pengandean saja andai seorang lelaki mendapatkan seorang gadis yang muda tetap muda tidak berubah tidak pernah selingkuh dan tidak akan diambil oleh lelaki yang lain tidak akan tua juga setimpal tidak langsung bilang setimpal terima kasih kebahagiaan di dunia oleh makhluk-makhluk itu kebahagiaan dunia oleh makhluk-makhluk itu nyata ada atau tidak sih nyata nyata tidak kita jangan menggunakan kacamata aria nyata ada kebahagiaan dan itu diakui sang Buddha ada kebahagiaan bagi makhluk-makhluk Hai suka itu ada hanya bermasalahnya ada ketidakkekalan ketidakkekalan sesuatu yang didapat yang menyenangkan dan karena tidak kekal artinya akan lepas dari kepemilikan kita lepas dari sesuatu yang menyenangkan itu sesuatu yang mengecewakan kecewaan atau tidak kekecewaan itu kebahagiaan atau penderitaan manusia yang pintar itu menginginkan kebahagiaan atau penderitaan kenapa ketawa kalau masih melekat artinya masih memungkinkan kecewa kalau masih memungkinkan kecewa masih memungkinkan menderita kalau mesti memungkinkan menderita masih memungkinkan bobo betul ya kita akan menertawakan itu ya mengapa amica itu dipegang dalam pengembangan batin dalam melihat objek oleh karena dengan mengerti sebagai yang tidak kakal menyadarkan kita untuk tidak melekati dan karena tidak melekati tidak akan mendatangkan kekecewaan dan karena kita selamat dari penderitaan dan itu adalah orang pintar dan orang yang tenang tidak berkejolak tidak panas tidak berumbang ambing tidak sengsara sapa sangkara sama tak redamnya segala bentuk bentukan yaitu cetasika cetasika ini mengerti anicca jadi kalau hanya bubasana apa itu mengerti sebagai yang anicca ya satu terus setelah mengerti anicca itu kenapa bingung ya pokoknya anicca soalnya apa kebanyakan kita mengertinya secara dogmatis bukan sebagai doktrinal untuk kebahagiaan untuk kebahagiaan berupa kedamaian yang nyata mengapa anicca dipegang demikian pula dengan tuka jika sesuatu mengalami kepadaman secara alamiah seperti itu yang mengalami kepadaman-kepadaman itu sebagai yang patut tidak untuk dilekati digandrungi dan jika segala sesuatunya itu tidak ada diri dalam arti sebagai yang kosong sebagai yang semu sebagai yang tidak berpemilik dan sebagai yang di luar kuasa jika sesuatu itu kosong bahwasannya gelas bukan gelas bahwasannya manusia bukan manusia wanita bukan manita gadis bukan gadis yaitu kosong karena menembus keberadaan tidak ada diri di dalamnya masih adakah apa namanya keinginan untuk menggandrungi sesuatu yang direalisasi sebagai yang kosong itu apa kegandrungan terhadap apa kalau sesuatu itu memang kosong iya tidak ada yang digandrungi itu tidak ada menggandrungi demi siapa kalau sesuatunya itu memang tidak ada ah bante mengada saja manusia ada gitu loh tidak ditolak bahwa manusia itu ada yaitu adanya secara perpaduan dari komponen tapi komponen itu sendiri juga perpaduan dari sub komponen dan sub komponen itu perpaduan dari sub sub komponen dan seterusnya mudahnya sebagaimana yang sering saya contohkan untuk mengerti keberadaan tidak ada diri dalam arti sebagai yang kosong ini ini adalah sapu lidi ada yang belum tahu sapu lidi angkat tangan ada itu ya sapu lidi itulah kalau ada orang si BCC menunjuk itu bukan sapu lidi ini itu adalah apa begitu yang lain termos atau mungkin apa atau mungkin apa ya ditolak mati-matian kamu itu gila ini kan sapu lidi oke baik kita telusuri kita telisik sebetulnya sapu lidi itu awalnya dari daun kelapa daun kelapa itu disisik daunnya tinggal tulang daun tulang daun inilah yang disebut dengan lidi jadi lidi ini ya dapat dari daun kelapa satu disisik menjadi lidi letak sisik lagi letak sisik lagi letak setelah terkumpul namanya adalah kumpulan ongkokan lidi namanya adalah lidi-lidi atau kumpulan ongkokan lidi namanya adalah lidi-lidi nah kumpulan lidi ini diikat pangkalnya dibotong ujung lembeknya disebut dengan sapu lidi belum tentu ikatan lidi itu diikat pangkalnya ujungnya itu yang lembek itu dipotong diletakkan di kamar tidur apakah kita menyebutnya sapu lidi apakah kita menyebutnya sapu lidi hek salah sebut salah sebut namanya bukan sapu lidi namanya adalah kepyok soalnya dikatakan sapu lidi tidak dipakai untuk menyapu dikatakan sapu lidi sapu dari lidi karena untuk menyapu itu di kasur itu tidak untuk dipakai menyapu tapi untuk kebyok oke itu hanya intermeso saja setelah dipakai untuk menyapu baru disebut dengan sapu lidi setelah menjadi dalam tanda petik sapu lidi kita disuruh diminta untuk menunjuk yang disebut sapu lidi itu yang mananya sih lidi lidi yang mana yang mewakili sebagai sapu atau pengikatnya itu yang sapu kumpulan hmm kalau kumpulan secara kolektif begitu itu ada intinya ada di dalam hmm mana sih yang intinya itu ah bukan sebutan konsep saja karena ada onggokan onggokan yaitu dalam bahasa palingnya itu adalah onggokan keberadaan onggokan itu yang menghapus yang menyapu yang menutup untuk keberadaan pengetahuan sebagai yang tidak ada inti yang kosong itu karena berupa onggokan nah disuruh mencari mana lidinya cari 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 korek 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 lidi paling tengah mungkin ya ternyata juga lidi juga ditunjuk pengikatnya yang menjadikan lidi lidi itu menjadi sapu apakah itu lidi eh sapu lidi bukan juga soalnya kalau kalau begitu semua tali namanya sapu lidi korek punya korek cari punya cari talinya lepas sapunya hilang menjadi lidi lidi yang berserakan jadi keberadaan sapu lidi itu apa intinya dimana demikian pula bentukan-bentukan yang lain termasuk jasmani dan batin ini mengapa jasmani dan batin karena jasmani dan batin adalah sebab kemunculan kemelakatan panca upadana kanda panca upadana kanda itu juga itu juga perlu ketelitian panca artinya apa upadana artinya apa kukusan kukusan sehingga ketiga kata ini jika diartikan adalah jawabannya jasmani dan batin jasmani dan batin sebab kemunculan kemelakatan jasmani dan batin sebab kemunculan kemelakatan ya kemelakatan itu yang menyebabkan munculnya pancak anda Enggak, upadana dulu Kemelekatan baru ada pancakanda Saya menanyakan tadi itu Tidak, tidak ada Bukan komentar yang lain Oh iya, artinya Artinya apa ini? Pelekatan terhadap lima gugusan pembentuk Oke Pembentuk kehidupan Jika yang namanya hidup itu adalah pancakanda Dan pancakanda itu ada yang melekati Kemelekatan terhadap pancakanda Apa yang melekati? Yang melekati pandangan salah, Pak Tih Jangan sampai kita Kemudian mengarah Ke sesuatu yang sangat-sangat krusial Fatal Kalau pancakanda ini sudah Kesemuanya Terus pancaupadana kanda Kita menerjemahkannya itu adalah Kemelekatan terhadap pancakanda Artinya apa? Mengasosiasikan bahwa Ada sesuatu di lain pancakanda ini Yang melekati Dan itu berbahaya Betul ya Berbahaya sekali Seolah-olah Ada sesuatu yang lain Apa itu? Itu yang namanya diri itu Bahayanya di situ Jadi mengapa? Nah pancakupadana kanda Mesti diterjemahkan secara benar Bahwasannya adalah Lima Kugusan Penyebab Atau sebagai tempat Munculnya Upadana Sedangkan Upadana sendiri ada berapa? Apa saja? Diti Upadana Kama Upadana Kama Upadana Diti Upadana Silabata Upadana Attawata Upadana Diti atau Bawa Jadi Upadana Sangat-sangat luas Tidak melulu Kemelekatan terhadap pancakanda kan Itu loh Kalau terjemahkan awal Kemelekatan terhadap pancakanda kan Seolah-olah itu hanya Melekati pancakanda saja Padahal yang dilekati itu bukan pancakanda saja Termasuk gadis manis juga dilekati Untuk lelaki Iya dong Ramo ya Artinya pancakanda sangat-sangat luas Dijabarkan menjadi ada Empat itu Kama Upadana Bawa Upadana Silabata Upadana Dan Attawata Upadana Kemelekatan berupa Kemelekatan berupa Kesenangan Inderawi Kemelekatan berupa Alam-alam Kemelekatan berupa Atau Kemelekatan berupa Silat dan berata Tau berata Tapa dan berata itu beda Berata itu bentuknya Tapa itu prosesnya Namanya Topo Broto Berata itu contohnya apa Ngeblem Ngerawot Mutih Ya Atau Bersikap Bertindak Berlaku Seperti halnya Seperti layaknya Lembu Anjing Dalam rentang waktu tertentu Ya Punya Cara sendiri Atau termasuk Misalnya Selama Sisa hidup ini Aku akan Tidak Bernaung Di atap Jadi Akan Berada di Tempat terbuka Atau Selama hidup ini Aku akan Tidak berbaring Nah Berdiri Berjalan Duduk Ya silahkan Pokoknya Tidak berbaring Itu juga Berata Selama hidup Aku akan Hanya makan Sekali saja Setek sehari Artinya Tidak lebih Itu juga Berata Nah Bukan ekstrim Berata itu Praktik khusus Bagi kita Yang Tental sekali Kesenangan Inderawi Mengatakan Itu ekstrim Mungkin Nah Jadi Apa Tapanya itu Berupa apa Tapanya itu Ketika Mampu Melawan Napsu Ragawi Tentang Aduh Ini tidak Nyaman loh Tidak berbaring Tapi Mampu Mampu Memerantas Ketidaksenangan Itu Itu Namanya Tapa Paham ya Beda Antara Tapa Dan Berata Tapa Artinya Apa Tapa Artinya Apa Bertapa Tapa Artinya Apa Tapa Itu Artinya Membakar Bertapa Artinya Adalah Proses Untuk Membakar Membakar Apa Membakar Keburukan Keburukan Beda Dengan Berata Yaitu Bentuknya Cirinya Warnanya Warna Praktiknya Itu Apa Berata Berata Apa Itu Kualitas Hati Yang Upaya Dalam Memerantas Hal Buruk Namanya Itu Tapanya Disitu Nah Sehingga Sebutannya Topo Broto Itu Istilah Jawa Kuno Ya Bukan Jawa Kuno Sih Ya Istilah Kuno Begitulah Ya Nah Baik Ini Sudah Waktunya Selesai Jam Lima Kita Tadi Menjelaskan Tentang Pancaupadana Kanda Perjemah Perjemahannya Perjemahannya Untuk Pemahaman Terhadap Anata Sebagai Yang Kosong Yaitu Dicontohkan Sapulidi Demikian pula Jasmani Dan Batin Punya Ciri Kosong Jika Sapulidi Pada Intinya Adalah Memang Tidak Ada Yang Ada Hanya Apa Hanya Namanya Saja Sapulidi Barangnya Mana Tidak Ada Demikian pula Dengan Tubuh Termasuk Orkan Tubuh Masing Masingnya Jantung Paru Ginjal Yang Ada Hanya Namanya Barangnya Tidak Ada Karena Apa Itu Sebatas Kumpulan Itu Kosong Hanya Ada Namanya Saja Sebutannya Saja Sehingga Jika Dimengerti Secara Jelas Secara Sebenarnya Itu Kosong Belaka Kalau Mau Melekati Melekati Apa Kan Sinting Melekati Sesuatu Yang Kosong Dan Kalau Yang Melekati Ini Ternyata Duk Juga Pancakanda Dan Adalah Sesungguhnya Kosong Tidak Ada Diri Melekati Melekati Demi Siapa Ada Nggak Yang Dituju Tidak Ada Juga Mengapa Anata Dengan Tidak Muncanya Kemalekatan Muncul Tidak Kegandrungan Muncul Nggak Kemencian Nafs Ragawi Dengan Tidak Munculnya Nafs Ragawi Kemencian Akankah Batin Mengalami Panas Sesak Terhimpit Gelisah Itu Semua Nama Lain Apa Ketenangan Didasari Didasari oleh Apa Didasari oleh Amoha Atau Wijah Atau Panya Dimana Panyanya Anata itu Adalah Panya Anata itu Adalah Wijah Mengapa Anata itu Wijah Adalah Nyana Adalah Panya Datang Dari Empat Kebenaran Arya Ya Lanjut Sesi Berikut Dari